hai lho bos ternyata aglumema itu lamanya minta ampun lho ini lho pirang-pirang ngumpulan gak tumbuh-tumbuh masih segini ini empat daun empat dari kemarin gak tetep dampak aja gak tambah-tambah ada yang berakar dong pokoknya kondisi sehat lho bos ya terus tempatnya kayak gini enggak begitu panas dulu tak tersebut masih tuh selamat sore bosku jalanin ngopi jalanin ngaji nganu nih ojo sampe very close los ga salam kutancan salam seduluran keladi baby-baby baby-baby nah ini kalau kecil ya enak kalau keladi biasa ya tapi biasa ini biji-biji bos kalau gak gitu yang merah-merah tak kasih kokopit sehingga biasa ya tak kasih biasa ya enak dirikan nge-sakno ya kipos aku mau apa ya mereview aja les mereview wopo yang ngarangin oh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini udah berbulan-bulan ah satu segini ya des berat wes nah ini ya masih segini bos aglu itu lamanya minta ampun wes wes gak sumbut karo ngenten ini kok aku gak suka aku aglu itu selamanya minta ampun aku kalau dia celplasaku selamanya minta ampun ini aku kalau gak mengemuk color berat jangan lupa saya ambilkan adat lihat dulu ya nah ini bos udah ada tempat nyobat ngesok kabeh bos kayak gini bos resikonya kayak gini eh seperti yang mana apa namanya aglu itu kalau terlalu dalam dalam dia juga susah enggak dapet gampang busuk dulu lainnya juga lu busuk ini enggak boleh dalam nanti cuma ditumpang netok dosos kalau dalam dia mati robot penting pakai air nanti kalau mau tak review kan pakai air tak pakai ini terlalu dalam busuk lihatnya ini kan ceritanya gini aku kan buat video ini kan dulu kan lama bus ditumpangin aja di ditaruh atasnya toh taruh atasnya toh masih ditaruh di kekutok nggak usah sampai ke bawah ini yang ada yang sebagian selamat juga sih tapi namanya orang itu selalu rata-rata gini bus rata-rata orang ngasak norek ngosok ketok kepanin ketok gundul cuma ada batangnya ngelir pasti diuruh gimana kan lu pas tambahin setelahnya diuruhi lainnya ada lagi diuruh gimana-duruh gimana jadi dia itu semakin dalem-dalem-dalem dan ternyata malah tambah busuk mending itu di atasnya aja wis ditumpang ngomong di kelihatan busuk ndaknya kan kelihatan lumayan jadi banyak bos satu tempat itu berapa nanti ya tak lihat dulu berapa nanti kira-kira ini juga lo terlalu dalam ini belum berakar memang teman-teman suwe ya glue suwe banget deh nggak enak nggak enak ya glue ya kayak gitu ini udah banyak yang busuk lho ini busuk emang juga tuh ini nah ini udah habis rek jadi cuma berapa mau ada nyaca aku berarti kita tunjukin ke kamu bos walaupun aku buat buat konten tapi belum tentu berhasil gitu ya tapi ya kira-kira seperti itu nolkos yang bener ya harus cuma diatasnya tok nggak usah diapa-apain waduh kanek-kira jatuhnya bisan waduh cocok windu cuma jadi berapa ya satu ini itu yuk yang punya tip yang lebih bagus monggo di-share temen-temen semuanya cuma jadi berapa ini ya temen yuk hitungnya yuk mending aglu nema eh mending keladi aglu itu kalau kemarau ini memang susah kok kemarau sih musim hujan itu malah susah mending kemarau itu malah gampang jadi tergantung musim juga memperbanyak tanaman ini musimnya pas jauh enak jirulupat moh bentuk waduh sama 10-11 yaa cuma tadi 11 jelas bos temenan lagi banyak waduhnya jauh ya gagal dong bagaimana kenapa kira-kira kira-kira-kira punggitar naik tadi bos tak anem dia tak tandur mana tak tak delek noise namanya bukan tak tumpang di atas-atasnya kok gini eh itu ya sekedar pengetahuan aja sekedar jalan lanjutin videoku yang sebelum-sebelumnya ternyata abu memangnya kayak gini ya mending mending gak gitu loh tuh tau-tau nggak sebentar tuh tak kasih air tak potong masih ada daunnya satu bulan lebih tuh disitu udah mulai berakar juga tak review nanti kapan-apan oke peti review sekarang 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 aja yo mendingnya sekarang aja wes biar jangkep satu satu eh 10 menit sekalian iya adalah toko kuteles ambil satu bos ini satu bulan lebih nih ini kayak gini nanti langsung ditanam bisa ini harus kondisi sehat ya bos sehat itu kamu dipotong sengaja kamu potong dia ke dalam keadaan seger kalau udah busuk kamu potong jadinya busuk menurut kemarin ada yang berakar kok udah yang ada ini empat daun empat dari kemarin ada dampak aja enggak salah tambah sampai ke lumut nih bos nanti kan ya udah lama sini ini rumut kayak gini warna hijau dalam dunia perikanan namanya pito pelangton kalau nggak salah ah gurung berakar ini sih sih gue sabar sih gue sabar enggak enggak sih berakar jangan lama dulu itu yuk lama pol ini sama kayak gini loh belum juga berakar enggak carikan berakar enggak enak posisi tapi lama lu berakarnya memang nih bos tanda-tanda muncul akar ya belum ada ya seseketan enak biarin sini aja lah daripada hati tanam kayak sistem tadi busuk pol banyak yang busuk ya semangat ini dia yang berakarnya woi kalau ikolik oleh kalau belakarnya kekecil pol ini nah ini ini yang berakar dong udah satu bulan lihat tanda akarnya iya ini ini akarnya ini tau kan akarnya ini akar ngepdur nah ini 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 akar ini bos ini daunnya berarti gak kuat ngepn ini ini harus dibuang tapi nggak cek ihp karu raktik ini ini susah ya segini aja ada yang berakar dong berakar pokoknya kondisi sehat loh bos ya terus tempatnya kayak gini nggak begitu panas terus tak harus ada di situ oke kita aja copy ya aduh 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 nanti kan kira-kira yang menurut kamu yang paling mau antep memperbanyak agung ini nah gitu ya semoga koso apa nunggu besar apa yang kayak gini tadi kayak gini tadi yoh harus keadaan sehat bos agungnya harus keadaan sehat ini dati-dati ini nanti berakar 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 jenis yang ini tapi yang merah aku belum pernah praktek tapi kok ini yang merah kojin parampuwe bisa bos kalau suksong belum tahu belum tahu aku tapi kira-kira sih nggak jauh bedalah ini oke tempatnya kayak gini tak buat foto kayak gini nanti wuhuhuh ya kita cek mas bro ya matur suwanda weh aja raling ngopi aja raling ngaji semoga bermanfaat ngangunnya harus jadi sampe kiri Loska Terima kasih selamat menikmati